Warga dihebohkan dengan suara bising lantaran adanya pesawat yang terbang rendah di langit Tangerang pada Kamis 22 Juli 2021 malam. Dalam rekaman amatir warga, pesawat tersebut bahkan terbang rendah dan berputar berkali-kali di wilayah Kelapa II, Keupaten, Tangerang. Terkait hal ini pihak AirNav memberikan penjelasannya. Heboh adanya pesawat yang terbang rendah itu pertama kali dibagikan oleh akun Instagram at About TNG pada Jumat 23 Juli 2021 pagi. Akun at About TNG mengunggah setidaknya 3 video yang menunjukkan sebuah pesawat terbang rendah dan membuat suara bising. Salah satu video yang diunggah menerangkan pesawat itu mengudara di atas langit wilayah Kelapa II, Keupaten, Tangerang yang diketahui berlokasi di dekat Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Tak hanya satu kali mengunggah video mengatakan bahwa pesawat yang terbang rendah berputar setidaknya lebih dari 3 kali. Terkait hal ini, Humas AirNav Bandara Soekarno-Hatta Yohannes Sirait membenarkan operasional pesawat tersebut pada Kamis malam. Yohannes mengatakan bahwa pesawat yang melintas adalah pesawat milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan itu diketahui sedang mengecek dua alat bantu pendaratan di Bandara Soekarno-Hatta. Dua alat bantu pendaratan tersebut adalah Instrumen Lining System atau ELS dan juga Precision Approach Path Indicator atau PAPI. ELS adalah alat bantu navigasi yang memberikan informasi pada pilot untuk pendaratan menuju landasan di sebuah bandara. Sementara PAPI adalah lampu alat bantu visual yang memberikan informasi panduan untuk membantu pilot dalam mempertahankan posisi pesawat dengan pendekatan yang benar dalam dimensi vertikal ke titik tujuh di jalur landasan ketika melakukan pendaratan. Diakuinya, pengecekan ini akan berlangsung selama dua minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!